Nah, kalau kita hidup di pedesaan, ya begitu datang ke kota yang agak besar dan banyak sekali tokoh-tokoh, ya. Muka tanpa disadari yang tadinya tidak akan belanja, jadi akhirnya juga banyak belanjaan, ya, di pinggir bunda, ya. Aduh, sekarang datang problem. Problemnya adalah berat untuk dibawa pulang naik bis. Jadi, sekarang saya menunggu suami untuk menjemput saya. Untung nggak jauh dari rumah, ya, hanya sekitar 12 menit pakai kendaraan. Ya, nunggu di sini aja. Halo, sahabat tercinta, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, Peribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing atau berbagi kehidupan sehari-hari di negara Swiss. Spesial pada musim gugur, akhir musim gugur tahun 2022 ini. Nah, seperti kalian lihat, ya, sekarang ini sudah jam 9 pagi, tetapi saya masih harus menyalakan lampu ruangan, karena di luar itu masih agak sedikit mendung, ya, dan turun hujan rintik-rintik. Jadi, sudah merupakan makanan sehari-hari, ya, kalau kita menghadapi musim dingin, udaranya itu akan mendung, akan hujan, atau sebentar lagi akan turun salju. Namun, cuaca atau keadaan seperti ini tidak menghalangi siapapun untuk melakukan kegiatan atau rutinitasnya. Dan hari ini, saya ingin mengajak, memperlihatkan kepada kalian, karena saya hidup di desa kecil, ya, di daerah Suri Oberland, saya ingin membawa kalian ke satu tempat yang agak lebih besar dari desa saya. Tempat itu bernama Uster, jadi kota kecil, ya, di mana kalau kita memerlukan kebutuhan sehari-hari atau sandang pangan yang lebih komplit, di kota Uster ini kita akan mendapatkannya. Tentu saja kita bisa pergi ke kota Suri, yang jaraknya kurang lebih setengah jam, ya, ditempuh dengan kendaraan umum. Namun, saya hari ini tidak akan pergi ke kota Suri, tetapi ke kota Uster, di mana jaraknya lebih dekat dari rumah saya. Hanya kurang lebih 10 atau 12 menit saja mempergunakan kendaraan umum dari daerah di mana saya tinggal. Kalau di negara Swiss ini, hampir setiap keluarga, ya, setiap rumah itu mempunyai kendaraan pribadi. Namun, banyak sekali masyarakat yang juga senang mempergunakan kendaraan umum, karena terutama untuk yang tinggal di kota-kota besar itu, ya, parkir itu sangat mahal dan sangat susah. Nah, jadi kalau kita mempergunakan kendaraan umum, selain lebih nyaman, ya, tidak usah mencari tempat parkir, juga jatuhnya akan lebih murah, ya. Jadi, kita lebih enak karena parkir di kota Suri khususnya itu mahal. Nah, saya akan memperlihatkan kepada kalian suasana di luar rumah seperti apa, ya, seperti ini. Tapi kita harus tetap semangat dan saya tetap akan keluar rumah hari ini untuk membuat video ini dan berbagi kepada kalian dari live, ya, suasana sesungguhnya kehidupan di negara Swiss ini. Yuk, kita mulai. Saya yakin hidup di negara manapun, kalau kita hidup di desa kecil, tentu kita memerlukan transportasi ke tempat yang lebih besar dari desa kita untuk membeli kebutuhan atau sandang pangan. Tapi ada satu hal yang sangat positif untuk saya, kalau kita hidup di desa kecil, ya, maka udaranya itu bebas polusi. Walaupun udara dingin hari ini, tapi oksigennya betul-betul bersih, ya. Terasa sekali kalau kita menghidup udaranya. Dan sekarang saya akan menuju ke Stasiun Bis yang akan membawa saya ke kota Uster. Sekali lagi perjalanannya hanya sekitar 10-12 menit saja, jadi tidak lama, ya, teman-teman. Makanya kalau di negara Swiss, di desa sekecil apapun, yang namanya transportasi umum itu sangat baik. Nah, hanya jalan kurang lebih 2 atau 3 menit dari rumah. Saya sudah sampai di Stasiun Bis, ya. Dan ini saya lihat, ya, kebetulan daerah atau menuju ke kota Uster seperti ini bisnya. Kebetulan bisnya masih kosong, ya, masih harus menunggu beberapa menit lagi. Seperti biasa, kalau transportasi umum di negara Swiss selalu on time. Jadi, teman-teman, sekarang sudah mulai jalan, ya, menuju ke kota Uster. Jarak tentunya kurang lebih 10 menit. Namun di video ini saya akan bersingkat tentunya. Kalian bisa melihat kurang lebih situasinya atau suasananya seperti apa. Karena rumah saya di pedesaan, sehingga kita bisa melihat banyak, ya, padang rumput dan kemungkinan yang menguning di musim guru-guru. Uster Tengkalschrace Dan sekarang kita sudah memasuki kota Uster. Tengkalschrace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini semuanya keju jadi keju produksi negara Swiss ada di toko ini jadi ya mumpung ada disini ya jadi juga kan kalau cheese atau keju itu makanannya bisa bertahan agak lama kita bisa membelinya dengan cukup banyak kalau yang di pedesaan jadi kita mempunyai stok yang cukup untuk berbulan-bulan kira-kira seperti ini ya teman-teman ya mau keju yang mana Swiss cheese selamat menikmati saking banyak jenisnya kadang-kadang kita harus betul-betul melihat ya jenis keju apa yang kita perlukan karena ini tokonya besar sehingga juga banyak daging-daging yang fresh yang bisa kita dapatkan di tempat ini nah kalau kita hidup di pedesaan ya begitu datang ke kota yang agak besar dan banyak sekali tokoh-tokoh ya tanpa disadari yang tadinya tidak akan belanja jadi akhirnya juga banyak belanjaan ya di pinggir bunda ya aduh sekarang datang problem problemnya adalah berat untuk dibawa pulang naik bis jadi sekarang saya menunggu suami untuk menjemput saya untung gak jauh dari rumah ya hanya sekitar 12 menit pakai kendaraan ya nunggu disini aja demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini semoga kalian tertibur dan tahu kehidupan sehari-hari di negara Swiss ini saya Pri Bumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye